Halo kawan-kawan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Miangas sampai Pulau Rote Hari ini saya akan berlayar menuju Labuan Bajo Ini kapal sudah sailing dari Labuan Benoa, itu di belakang ya Jadi ini sekarang menuju Labuan Bajo kurang lebih 2,5 hari nanti Ini pertama kali saya itu berlayar dari Bali menuju Labuan Bajo Bagaimana nanti pelayaran saya sampai di Labuan Bajo Dengan kapal lihat, ikuti sama-sama videonya, oke? Nah ini guys, suasana belebuhan Benoa, Benoa Marina, pagi hari Tadi kita keluar dari Marina Ya, ini posisi kita sekarang Keluar dari Selat Benoa, pelan-pelan mau keluar Speed Overground 2.1, sekarang kedalamannya 13 meter Course Overground 123, position South and East Sekarang jam 6, lewat 10 pagi Jadi ini saya berada di bridge bersama Kapten Samsul Ini dari Tegal, itu ya Kapal yang mau masuk sama keluar Semua jadi tadi perjalanan kita dari Tanjung Benoa kurang lebih lima setengah mil ya dari pelabuhan Benoa menuju ke pelabuhan Bajo ya posisi kita radar lihat ini di Nusa Penida jadi itu kapal-kapal cepat dari serangan yang mau ke Nusa Penida naras ke sana guys jadi saya di Bridge bersama Kapten Samsul Hai kebdi jadi kapten sudah berapa lama sih dari 2014 2014 sudah menjadi kapten kapalnya beda-beda ya beda dari finisi 7 tahun terus pindah lagi seling lihat lima tahun terus balik sekolah terus coba ini baru ke sini sekarang ya punya izah saya izahnya berapa teknologi proses baru ANT4 ANT4 ya mantap sudah kapten di kapal Yat Spinisi Kapten Samsul dari Tegal mantap Hai ini kita sudah melewati Padangbay tempat kapal-kapal PCR biasanya sandar ya di situ guys tu 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 jadi kebetulan kita out the way ke Labuan Bajo ini banyak lumba-lumba guys mantap guys ada Dolphin guys ini beruntung kita guys tuh Dolphin guys mantap guys ketemu Dolphin guys kita lihat lumba-lumba guys mantap mantap guys Labuan Bajo ya mantap tadi ketemu lumba-lumba sekarang sunsetnya udah juga guys ini pelayaran kita malam pertama ya setelah tadi dari sini guys Tanjung Benua sekarang kita berada di ujung Teluk Bali berada di Lombok ini seberangnya ya kita pelan-pelan aja enggak ada yang dikejar halo selamat pagi saudara saudiri sekalian dimanapun berada ini sunrise jadi hari kedua kita berada di tengah laut menuju Labuan Bajo jadi tidak lupa pagi-pagi kita sempatkan olahraga guys ya jadi olahraga itu sangat berguna untuk kesehatan kita walaupun hanya 5 sampai 10 menit setiap paginya ataupun setiap sore oke salam sehat selalu ya jadi di kapal ini ini krunya ada tiga ada kapten yaitu kapten Sampul dari Tegal kemudian ini Pak siapa ini Saldi Saldi dari Makassar nah ini Pak Saldi dari Makassar sebagai mesin KKM ya KKM mantap guys nah ini Bang Mijan halo Bang Mijan ini selamat pagi menjelang siang mantap ganteng kan guys woy paling ganteng deh ya saya Indonesia deh ini wak wak waw Pak Mijan sebagai apa disini saya sebagai deken aja deken koki wah merangkap lah guys masakannya mantap guys kemarin makan sambal ya kayak ikan lele guys sambal ikan lele mantap ini posisi kita terima kasih Kep lah ini menerima masakannya nih yang paling ganteng di kapal ini guys sah ini dia kapten Sampul dari Tegal gimana Kep ini aman perjalanan kita sudah satu hari hari kedua ini ya ya betul kita sudah 50% total kita dari Bali ke Bajo 295 mile 290 mile ya berarti kurang lebih besok sampai besok sampai sore siang mungkin agak siang-siang ya besok sampai agak siang ya ini kita hari kedua di laut guys terlalu ada trafik tadi ada satu-satu kapal-kapal ikan lah tapi masih aman aman ya Kep ya aman aman oke mantap oke wey Labuan Bajo guys aman terkendali jadi kalau mau nyupir ini bisa dari kiri dan juga dari kanan tergantung dari kapalnya sandar di sebelah mana ya tapi kapten lebih senang di sebelah kiri makanya ini drive-nya dari sebelah kiri ya Kep ya siap ini nggak dipakai yang kanan ini pakai yang kiri ini sopa-sopanya kalian lihat masih pada numpuk belum di set karena tamu dan owner-nya belum ini biasa kalau Kepnya mau sholat ini dipakai oke kita lihat ke imawai jadi ini kalau saya ini bendernya diangkat ke atas ya nah disini kalau mau mandi toilet lihat tuh ini kalian lihat ya ruang generator ini jangkarnya ya ini bisa berdiri kita ya tapi maksimal 400 kg orang kalau kopsi ini lihat oke mantap guys besok kita sampai siang ini kamar mesin ini ada dua ya nah ini dipakai namanya jodiak ataupun tender kalau mau ke darat antar tamu crew ataupun penumpang biasa kita tadi habis sarapan pisang kopi mantap kopi saya akan memperlihatkan kepada saudara saudari sekalian bagaimana suasana cabin ataupun kamar di kapal lihat sini ya oke jadi kalau malam bisa juga drive atau bawa kapalnya dari sini ya di sini ada dua radar ya kemudian ada turtle nya jadi ini kamarnya kamar pertama ini kamar mandinya ini buat shower ini toilet ini buat shower ini buat laci-laci pakaian ini kamar nomor dua jadi ini belum di setup ya karena belum ada tamunya ya ini ada alat pemadam juga ini kamar mandi kamar ketiga ini kamar ya ini toilet post-tapel buat mandi ya sama oke 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 nah ini guys ini biasanya yang punya tidur di sini ya ini karena dia lebih besar gitu buat pakaian juga lemari-lemari ini bisa melihat keluar ya ini ada tv nya ada kursi buat duduk ini ada sofa ya nah kemudian ada shower nya agak gede ini ini mustahil berkaca kemudian ini toiletnya Hai ini bisa langsung keluar ya bisa jalan sini keluar ya harus dari depan tadi bisa keluar kelas ini langsung ke arah buritan ataupun belakang kapalnya ya ini tempat tidur buat yang punya kapal ini guys ataupun ke dapur makanan kitchen ataupun dapurnya ini ada freezer tepat dimpan makanan-makanan mau masak ini bisa keluar langsung ke belakang ya ini masaknya pakai sini ya pakai generator biar termanas ini terima kasih kaitel Oke bisa ini bisa langsung keluar jadi ini kita melewati antara pulau Satonda dan juga pulau Sumbawa nanti kita lewat tengah itu itu ada kapal binisi lagi Lego canggar ini pulau Satonda nya itu ya sama ini pulau Sumbawa itu yang sebelah kanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys kita malam kedua di laut ombaknya lumayan kecepatan masih 5 knot kurang lebih 9 sampai 10 km per jam sekarang jam 20.26 malam tanggal 17 guys ini suasana di luar guys ini suasana malam hari selamat pagi saudara saudiri dari sahabat sampai merauke dan juga dari miangas sampai pulau rote 7.30 kecepatan kita masih sekitar 11 sampai 12 km per jam atau 6.7 knot di kedalaman 166 meter ya ini kita di sebelah kanan kita ini kapal kita ini di sebelah kanan ini pulau komodo ya gitu guys pulau komodo jadi sebentar lagi di labuan baju setelah kemarin dari bali kurang lebih 295 nautical mile atau sekitar 543 km perjalanan kita 2 setengah hari dari benua ke labuan baju ya ini sebentar lagi pakai moring nanti ya kita lihat ini kurang lebih 1 jam apa setengah jam lagi 1 jam lagi navigasi untuk mengarahkan kapalnya moring nanti ya ataupun jangkar oke mantap nah ini guys suasana temen kita bentar lagi sampai di labuan baju nah itu sudah kelihatan daratan labuan baju sekitar tempatnya di resort nanti kita nanti tempatnya di resort ya private jadi kapal kita sudah mendekat nanti moring di depannya ayana resort itu ya kemudian disana itu pelebuhan baju lebuhan baju itu itu guys jadi nanti kalau mau kesana bisa naik sekoci dari tempat jangkarnya kesana nanti naik sekoci bisa oke ini lagi mendekat kemoringnya sebentar lagi disitu banyak juga kapal-kapal finisi yang lagi jangkar juga ya jadi setelah dua setengah hari kita perjalanan di laut menuju labuan baju dari Bali ini kita sudah sampai dan akan mendekat untuk moringnya jadi kapal kita tidak sandar kapalnya moring dengan menggunakan buih yang ada di sekitar sini nah ini guys tadi sekoci sudah diturunin untuk memilih salah satu buih untuk tempat kita jangkar ataupun moring ya itu adalah pelabuhan baju ini persiapan tali moring selamat menikmati jadi sama ya jadi kapal-kapal finisi yang disini juga ataupun disebut si moring ya jadi itu sudah dicantolin ke dasar lautnya jadi tinggal nyantolin kita punya tali itu jadi nanti itu yang menahan kapalnya tidak pergi kemana-mana seperti kapal-kapal finisi yang disebelah sana guys nah itu tadi yang di depan ini sekarang yang di belakang di connecting juga jadi depan belakang diikat ya halo saudara sekalian dari sabang sampai merauke dan juga dari miangas sampai pulau rote jadi itulah perjalanan kita 2 setengah hari 295 nautical mile atau sekitar 546 km dari Tanjung Benoa ke Labuan Bajo tadi sudah prepare semua moring sudah clear dan kita nyaman untuk jangker disini ataupun si moring ya ini sudah mantap ya keb ya kita sudah sampai di Labuan Bajo semoga saudara sekalian sehat selalu dan terima kasih terus mendukung channel youtube saya ini juga jangan lupa ya subscribe samsul oke terima kasih salam dari Labuan Bajo salam sehat selalu terima kasih oke bonas Terima kasih.